Anwar Usman pun angkat bicara terkait dirinya yang diberhentikan dari Ketua Mahkamah Konstitusi. Anwar merasa menjadi objek politisasi atas berbagai keputusan MK. Sesungguhnya saya mengetahui dan telah mendapatkan kabar bahwa upaya untuk melakukan politisasi dan menjadikan saya sebagai objek di dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi terakhir maupun tentang rencana pembentukan Majelis Kehormatan MK telah saya dengar sebelum Mahkamah Konstitusi MK terbentuk. Jadi saya ulangi, telah saya dengar jauh sebelum Majelis Kehormatan MK terbentuk. Jika seorang hakim memutus tidak berdasarkan suara hati nuraninya, maka sesungguhnya dia sedang menghukum dirinya sendiri. Dan pengadilan tertinggi sesungguhnya adalah pengadilan hati nurani. Oleh karena itu, saya tidak pernah takut dengan tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun dalam memutus sebuah perkara sesuai dengan keyakinan saya sebagai hakim yang akan saya bertanggung jawabkan daripada Allah SWT.